Hai Instaverse Keajaiban bisa datang kapan saja dan kepada siapa saja Pada episode keempat ini akan diceritakan kekuasaan orang-orang yang sangat luas Kalikus musuh yang akan dihadapinya semakin berat Pihak Imai Gawa bergabung dengan Owari yang dikalahkan oleh dalam perang sebelumnya Kemudian ia pun menyeritakan kesetiaannya Sebelum kita mulai silahkan cari posisi yang enak Setting volume headset kalian dan persiapkan internet Let's see again Kemudian ia pun menyatakan kesetiaannya Kemudian adik dari Nobunaga pun datang Hal ini menjadi kabar gembira bagi Saburo yang tidak punya adik perempuan di masa yang disana Akhirnya ia pun akrab dan bermain dengannya Oiji pun juga terlihat senang Dan terlihat ada perubahan yang signifikan kepada Nobunaga yang berada berbeda dengan sebelumnya Oiji pun juga terlihat sangat senang Karena terlihat perubahan yang sangat berbeda dengan Nobunaga sebelumnya Kemudian Hidiyoshi pun ternyata bertanya kepada Nobunaga terkait insiden perang yang dialami pertama kali Karena ia pun bertanya kepada Saburo Bukan Nobunaga yang asli Ia pun lupa Dan lebih tepatnya Dia tidak tahu terkait kejadian hal yang ditanyakan tersebut Hidiyoshi pun semakin memanas Di sisi lain Oori pun dari klan Oda perlu memperkuat dan berbanyak pasukan untuk menghadapi tantangan yang sudah menanti di depannya Dalam diskusinya keluarlah nama Hanbe Salah satu orang terbaik dari klan Minu Untuk bisa direkrut agar tidak menghalangi upaya Oda memperluas kekuasaan Sehingga Nobunaga pun meminta untuk memanggil Hanbe yang memiliki kemampuan dalam strategi perang yang sangat handal Tanpa disangka Akhirnya Hanbe pun datang sendiri dengan cepat dan menghadap ke Nobunaga Dalam obrolannya pembuanya ia merasa berterima kasih dan terhormat Karena ia bisa menghadap di depan Nobunaga Dan ia pun menyatakan setia kepadanya Dan Ia pun mengutarakan bahwa Di anak buahnya ada seorang pengkhianat Akhirnya dengan seketika diskusi pun semakin ricu Akhirnya Hanbe pun harus rela dirinya dikurung untuk sementara waktu Karena dianggap tidak sopan dan bisa memacah belah pasukan Namun berbeda dengan Saburo yang menganggap Hanbe bukanlah seorang yang jahat Sehingga pun ia menghampiri di penjara dan memberikan rubik kepadanya Sekaligus mengetes apakah ia bisa melakukan dan menyelesaikan permainan tersebut Di sisi lain Hideoji pun untuk mendapatkan perhatian dari Nobunaga Ia pun mencari perhatian dengan membersihkan sepatu Dan ia pun berusaha agar mendapatkan kepercayaan dari Nobunaga Agar ia pun bisa diangkat dan bisa menjadi pasukan inti di dalam tubuh klan Oda Hideoji pun tanpa diduga ia menangkap Mori-san Karena perencana berkhianat kepada Owari Inilah salah satu jalan Hideoji yang bisa masuk Kedalam internal di klan Oda Sejarah pun semakin menarik tentang Nobunaga Ini pun sejarah Jepang yang bisa dipelajari oleh siapapun Kemudian nasib Mori pun di ujung tanduk Karena ketahuan ia berkhianat Mau tidak mau ia harus siap untuk melakukan hara kiri Yaitu merobek isi perutnya Namun apa yang terjadi ternyata Sobro pun menghentikan tindakan itu Dan membesarkan hati Mori-san untuk bersumpah Untuk berjuang bersama dan memperbesar klan Oda Alasan Sobro menghentikan Mori tidak lain Adalah agar anak-anaknya nanti tidak membenci Dan tidak ada dendam kepadanya Agar bisa menciptakan dunia tanpa beberangan Hal ini pun juga yang ini dilakukan oleh Hanbei Namun ia sudah telah putus asa Karena ide-idenya setelah ditolak oleh saudaranya pada masa itu Namun saat ini pun ia memiliki secerca harapan lagi Untuk bisa mewujudkan dunia tanpa beberangan Hidiyoshi pun mulai berkira dengan mengusulkan Untuk membangun penteng semalam untuk menunjukkan kesiapan Dan menghadapi lawan-lawannya Ini tersebut bisa diterima dan langsung dijalankan Hanbei pun juga masyarakat dengan cinta-cinta Untuk bisa membuatnya tanpa perangani Sehingga ia pun juga berencana untuk membakar kastil Namun ia pun akhirnya mengurungkan niatnya Dan sepenuhnya untuk bisa bergabung ke klan Oda Dan ikut berjuang Keadaan pun semakin runyam Ketika saudara dari Hanbei pun mengetahui Kakaknya itu berkhianat Dan akhirnya ia pun meminta bantuan Nobunaga Agar Hanbei pun bisa dibebaskan dari Mino Akhirnya ia pun menolong Hanbei dan menjemputnya Hanbei pun siap mengabdi ke dalam tubuh klan Oda Karena tuntunan awal adalah membangun kastil semalam Ia pun ingin merubah strateginya Karena sudah terlewat waktunya saat menolong Hanbei tadi Namun berkat jerih payah dan jasad dari Mori dan Hideyose Kastil pun tetap bisa melakukan pembangunan dengan lancar Dengan bantuan samurai-samurai yang memang disitu tidak diakui Hideyose pun dan Owari pun akhirnya bisa menjalankan tugasnya Yaitu membangun kastil dalam waktu semalam Setibanya Ordeno menaga dan pasukan di Owari Akhirnya ia pun terus menerus untuk bisa Membangun kastilnya hingga sampai selesai Akhirnya dia diangkat sebagai anggota inti untuk berjuang di bawah klan Oda Berkacasannya dan idenya tadi Nantikan episode selanjutnya Yaitu episode 5 yang akan sangat menarik tentang bagaimana Strategi-strategi yang harus dijalankan oleh Nobunaga Dengan pasukan yang semakin bertambah tentunya Dan serangan-serangan pun semakin kuat dari musuh-musuh yang terkuat di sana Akhirnya akan membangun kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!